Kali ini, dan bersama saya juga sudah ada empat narasumber yang akan bercerita, yang akan menyampaikan pendapatnya, yang akan menyampaikan keahliannya terkait dengan apa yang terjadi di Sungai Malinau. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa saya di tanggal 7 Februari lalu, tanggul penampung limbah tambang yang berasal dari kolam milik PT Kayan Putra Utama Kul atau KPUC di Kalimantan Utara, mengalami kejebolan dan itu mengakibatkan limbah tambang mengalir dan mencemari Sungai Malinau. Ini berakibat pada air sungai yang menjadi keruh-keruhan, ekosistem yang tentunya tercemar akibat limbah tersebut, dan ratusan ikan ditemukan mati mengambang. Ini juga berakibat, selain pada ekosistem sungai itu sendiri, ini juga berakibat pada warga yang dalam mengakses air bersih, karena di daerah aliran Sungai Malinau tersebut, itu ternyata menjadi salah satu sumber air bersih untuk setidaknya 14 desa di sekitar des Malinau tersebut. Nah, namun sayangnya mirisnya adalah kejahatan ini atau kejadian ini itu tidak sekali ini saja terjadi, namun catatan dari Jatam Kaltara bahwa pencemaran Sungai Malinau akibat dari aktivitas tambang itu tuh sudah terjadi paling tidak, nanti mungkin bisa dikoreksi lagi oleh narasumber saya nanti, itu kalau tidak salah sudah lima kali kurang lebih di tahun 2010, 2011, 2012, 2017, dan terakhir di tahun 2021 kemarin. Nah, di dalam diskusi ini kita akan melihat bagaimana sebenarnya apa sih yang terjadi di des Malinau ini dan bagaimana sebenarnya sanksi atau penegakan hukum yang dijatuhkan kepada perusahaan-perusahaan tambang yang mencemari Sungai Malinau ini. Sebelum nanti kita berdiskusi, saya akan memperkenalkan beberapa pemantik diskusi yang sudah bersama saya pada pagi hari ini. Yang pertama ada Bang Andri Usman dari Jatam Kaltara. Apakah sudah bersama saya? Halo Bang Andri, boleh? Halo Mbak, sudah Mbak. Baik. Sehat Bang Andri? Alhamdulillah, emang sehat. Baik. Terima kasih Bang Andri sudah bergabung bersama kami pada diskusi ini. Saya ke Bang Jamil. Bang Jamil dari Jatam, apa sudah bergabung bersama saya? Halo Bang Jamil. Nampaknya masih belum tergabung. Selain Bang Andri Usman dan Bang Jamil yang dari Jatam Kaltara dan Jatam, juga sudah ada Bang Ahmad Assov dari Tren Asia dan Bersikand Indonesia. Halo Bang Assov. Halo Muthia, halo kawan-kawan panelis, halo juga masyarakat, warga yang sedang menonton acara publik ini. Sehat ya Bang Assov? Sehat. Alhamdulillah. Semoga semua juga sehat. Amin. Kemudian diskusi kita kali ini juga dihadiri oleh Ibu Aji Mirni Mawarni, STMM dari anggota Komita 2 DPD RI. Siang Ibu. Siang Ibu. Suaranya tidak terdengar Ibu. Mungkin kayaknya ada bermasalah dengan speakernya. Atau mikrofonnya. Halo? Masih belum terdengar Ibu? Mungkin nanti bisa di benarkan dulu masalah teknisnya ya. Mungkin nanti bisa bergabung lagi bersama kami di diskusi publik siang ini. Baik, langsung saja kita ke narasumber yang pertama. Bang Andri Usman dari Jatam Kaltara. Nah, dari Bang Andri Usman ini kita akan mutiak mengenai ini. Dan mungkin nanti bisa Bang Andri jelaskan lebih lanjut ya. Sebenarnya bagaimana sih gambaran umum tambang di Kalimantan Utara sekarang? Dan apa sih sebenarnya kerusakan dan bagaimana dampak dari tambang sendiri di Kalimantan Utara? Mungkin bisa dijelaskan lebih dahulu Bang Andri, silakan. Oke, terima kasih Mbak Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Andri dari Jatam Kaltara. Lebih tepatnya alumni dari sekolah Jatam. Oke, di Kalimantan Utara itu ada 96 tambang. Ada 96 tambang yang berada di empat keupaten, yaitu Malinau, Nunukan, KTT, dan Bulungan. Yang di mana di Nunukan itu ada 14 IUP. 14 IUP, tiga perusahaan aktif, dan satu SK yang diakhiri oleh Gubernur kemarin di tahun 2017. Sama juga dengan Malinau, Malinau itu di sana itu ada 26 tambang. 26 tambang, dan untuk saat ini ada 13 yang terhitung perusahaan aktif. 13 perusahaan aktif, dan yang dicabut kemarin itu ada dua. Dan sekarang, tapi yang status aktif sekarang itu, yang kita ini lihatnya itu ada lima. Di kompeten, ya kompeten Malinau, yaitu AMNK, terus BDMS, PTMA, dan KPUC itu sendiri. Terus, kita lanjut di KTT, di KTT itu ada 14 IUP. 14 IUP, tiga yang aktif, dan sepuluh yang dicabut oleh SK Gubernur kemarin. Terus, di Bulungan, ada 42 IUP tambang. Tapi yang aktif itu ada 15. Ada 15. Dan yang diakhiri kemarin oleh Gubernur itu, antara 2017 dan 2018, ada sekitar 22 IUP yang diakhiri oleh Gubernur. Terus, kita melihat tambang di Kaltar ini berbagai macam, berbagai macam jenis layar rusak yang diakibatkan oleh perusahaan tambang. Yang pertama, yang mungkin yang kita ketahui sendiri, pastinya hutan. Yang kedua, pulau-pulau kecil yang ada di Kelimantan Utara, yang di mana pulau-pulau kecil yang ada di Kelimantan Utara, yaitu Pulau Bunyu, yang digarap oleh lima perusahaan yang ada di Pulau Bunyu. Cuma untuk saat ini, yang aktif, dua, yang beroperasi. Terus, kita lanjut ke daya rusak air. Ya, sama juga dengan Bunyu, pantai-pantainya juga sudah kotor, sudah gusuh. Terus, di tahun 2018 juga, perusahaan MIP, yaitu di perbatasan KTT Nunukan, telah melakukan pencemaran. Dan di situ juga Jatah Mekaltara telah melayangkan laporan atau gugatan kepada MIP. Terus, kita lanjut lagi di tahun 2017. Oh, inilah, di tahun 2021, yaitu tepatnya kemarin yang kita ketahui sendiri, yang kita bahas hari ini, yaitu KPUC. Yang di mana kita ketahui sendiri, kalau tanggul KPUC itu jebol. Jebol pada saat tanggal 7 bulan 2021, sekitar 21.00, tanggul KPUC itu jebol. KPUC jebol dan mengakibatkan tercemarnya Sungai Malinal, yang membuat biota-biota yang ada di sungai itu seperti ikan, dan lain-lain, menjadi mati, menjadi mati dan dan sempat menghentikan PDAM. sempat menghentikan PDAM selama dua hari. Karena Sungai Malinal itu atau Sungai Sesayap, di situ sumber air utama dari PDAM. Mungkin itu dulu, Mbak. Nanti. Di poin pertama. Ya. Terima kasih, Bang Andri. Tadi kita juga sudah mendengarkan bagaimana sebenarnya jumlah tambang yang banyak di Kalimantan Utara, dan tadi beberapa juga sudah disinggung sebenarnya kejadian ini bukan, pencemaran di Sungai Malinal ini bukan yang pertama. Sudah ada beberapa kali kejadian yang, apa namanya, yang terjadi di dalam apa namanya, tanggul yang bocor itu untuk mencemari si Sungai Malinal itu sendiri. Nah, kalau misalkan dari Jatam Kautara sendiri, bagaimana responnya atau pandangannya terkait dengan pencemaran tersebut? Apakah tidak ada sanksi hukum yang jelas, atau sanksi hukum yang tegas, atau apa ya namanya, pemberhentian, atau seperti apa gitu, kasus-kasus yang selama ini, karena ini bukan terjadi satu dua kali ya, ini sudah terjadi beberapa kali, apakah tidak ada sanksi yang jelas gitu, ketika sebuah perusahaan mencemari Sungai Malinal yang akhirnya berakibat pada tidak hanya ekosistem, tapi juga kepada warga yang menggantungkan hidupnya terhadap sungai tersebut. Masih di mute, Mas Andri? Halo? Nah, oke, silahkan. Oke, jadi penegakan hukum, ya betul, kita kita juga Jatang Kaltara lagi menyoroti, Mbak, lagi menyoroti SK yang dikeluarkan oleh Bupati, tapi mendengar dari teman-teman wartawan atau teman-teman di Malina itu diduga rekomendasi dari Kementerian Kementerian Hidup. Karena itu teman-teman itu duluan mendapatkan hasil-hasil ininya itu dari Kementerian daripada di Kementerian Malina. Itu dugaan. Terus, jadi ini memang betul. Memang betul kalau seperti sanksi itu sudah dijatuhkan oleh Pemkap. Sudah di tanggal di tahun 2021. Yaitu tapi menurut kita itu itu adalah bukan sanksi, Mbak. Itu hanyalah sebuah rekomendasi untuk perusahaan yang dimana sanksinya itu berbunyi seperti ini. Satu, sanksinya. Melakukan perbaikan tanggal kolam tuyak bawah yang jebol dengan konstruksi yang aman. Dua, melakukan penimbunan tanah penutup pada area tuyak bawah dimulai dari sisi tertular dan sebelum melakukan penimbunan akan melakukan pengumpaan air limbah yang tertumpah pada area tersebut menuju ke megaphone atau piet terdekat. Tiga, melibatkan tenaga ahli berkompeten dalam melakukan penanganan dampak lingkungan. Empat, melakukan pergantian berbagai jenis ikan yang mati dengan menyebar bibit ikan pada sungai Marino yang terdampak oleh pencemaran. Lima, membuat sistem penanganan dini atau standar operasi SOP penanganan tanggul jebol. Enam, melakukan inspeksi tanggul-tanggul pada area tambang batubara secara berkala. Dan kalau kita melakukan dengan teman-teman datang, kalau menurut kita itu bukan sanksi, menurut kita itu adalah rekomendasi buat perusahaan. Yang dimana sudah ini kita layankan ke teman-teman media dan media juga menanggapi bagus kalau mereka sudah mengelola dengan baik. Kalau Jatam itu sangat beratan dengan ini, apa? Dengan sanksi yang terbaru ini. Karena Jatam Kautara menganggap kalau sanksi di 2017 itu lebih berat daripada yang sekarang. Yang dimana dampak lingkungan yang diakibatkan limba ini lebih parah di tahun 2021 daripada di tahun 2017. Di tahun 2017 itu mereka saja sempat di-stop selama 60 hari. Mereka di-stop ada empat perusahaan di-stop di situ. Dan mereka juga di situ bertanda tangan dan itu yang kita tuntut untuk sampai saat ini. Mereka bertanda tangan di notaris, di depan notaris. Kalau di poin limanya itu berkata, saya baca, ketika keempat perusahaan ini melakukan kembali atau telah melakukan kembali pencemaran di sungai Malinau, mereka siap disangsi untuk iupnya dicabut. Begitu bunyinya. Dan itu yang kita kejar saat ini. Tapi apa yang dikeluarkan oleh Kabupaten Malinau? Menurut kita itu bukan sanksi. Itu hanya sebuah rekomendasi buat para perusahaan. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih. Mbak Andri, tadi saya merangkum bahwa sebenarnya sanksi yang sekarang diberikan sebenarnya bukan berupa sanksi, tapi rekomendasi terlebih lagi kewajiban yang seharusnya memang perusahaan lakukan. Bukan sebuah sanksi, tapi memang kewajiban perusahaan untuk melakukan hal-hal yang sudah disebutkan dalam keputusan dari pemerintah kabupaten tersebut. Iya, Mbak. Dan sanksi ini padahal jika dilihat dampak kerusahakannya ini lebih parah dari 2017, dimana di tahun 2017 bahkan sanksinya itu ada stop 60 hari di empat perusahaan yang bertanda tangan dan siap dicabut jika ini terulang lagi seperti itu ya. Sedangkan di tahun 2021 justru tidak ada sanksi dan pernyataan yang jelas padahal jika dilihat dari kerusakannya dan dampak buruknya ini lebih besar daripada yang terjadi di 2017. Terima kasih, Bang Andri. Mungkin saya akan menambah satu lagi pertanyaan sebelum saya nanti pindah ke narasumber saya yang berikutnya yaitu kalau menurut Mas Andri sendiri apakah ada bacaan relasi politik-ekonomi dibalik kasus penceparan yang terus berulang dan apakah ini berkaitan dengan oligarki tambang di daerah Kalimantan Utara sendiri? Kalau dugaan kita dari Jatah Muka Utara ini pastinya ada karena yang dimana yang mempunyai perusahaan atau yang mempunyai saham besar di perusahaan KPUC ini adalah Juanda Lesmana Juanda Lesmana yang diduga mempunyai kedekatan sangat mempunyai kedekatan dengan Bupati Lama yang ada di Kabupaten Malino yaitu Pak Yansi NTP mereka mempunyai kekerapan yang sangat dekat dan dan teman-teman di Kalimantan Utara juga menduga kalau memang kalau seperti pembiayaan politik di pemilihan Gubernur Kalimantan Utara kemarin yang mungkin diduga ada campur tangan oleh Pak Juanda Lesmana kalau dan hasilnya juga Pak Pak Zainal Arifin Pak Iwan dan Pak Juanda TPE itu terpilih sebagai Gubernur Kalimantan Utara dan dan sudah menjabat sebagai Kalimantan Utara di di provinsi tercinta ini jadi kalau seperti kita mungkin teman-teman di Kalimantan Utara juga sudah semua tahu kalau seperti siapa yang dibalik pemenangan pemilihan Gubernur Kalimantan Utara kemarin pastinya orang tahu kalau seperti Pak Sainal dan yang Sintep itu bersahabat baik dengan Pak Juanda Lesmana dan yang Sintep itu adalah mantan Bupati di Kabupaten Malunek Malinau dan hamil empat sebelum masa jabatannya berakhir inilah SK-nya yang dikeluarkan oleh Pak Jansen hamil empat jadi sebelum meninggalkan sebagai Bupati dia keluarkan dulu SK-nya baru menjabat sebagai Wakil Gubernur di Kalimantan Utara mungkin itu Mbak baik terima kasih Mas Andri tadi sudah menyasar dikit ya bagaimana relasi politik ekonomi bagaimana bisnis dan perpolitikan terutama di pemilu yang baru kemarin terjadi dan sudah apa namanya sekarang sudah resmi menjabat berarti ya itu berkaitan erat dengan perusahaan-perusahaan tambang ini nah terima kasih Mas Andri dari Jatam Kaltara untuk sedikit apa namanya gabarannya terkait dengan apa sih yang sebenarnya terjadi di Sungai Maliknau terkait dengan pencemaran akibat jebolnya tanggul dari limbah yang akhirnya berakibat pada tidak hanya ekosistem namun juga berdampak pada warga yang menggantungkan apa air bersih dari daerah aliran Sungai Maliknau itu sendiri terima kasih Mas Andri saya berpindah ke narasumber saya yang kedua yaitu ada Bang Jamil dari Jatam Bang Jamil tadi udah sedikit disinggung sama Bang Andri terkait dengan aktor-aktor terkait dengan bupati terkait dengan gubernur yang berkaitan dengan bisnis apa namanya tambang batubara di Kaltara sendiri nah kalau dari Bang Jamil sendiri melihatnya seperti apa nih aktor-aktor dibalik kasus pencemaran Sungai Maliknau ini silakan Bang Jamil iya terima kasih Mutia mungkin aku minta izin ya ada sedikit paparan mungkin bisa dibantu oleh Afri nah ini kalau nanti akan cerita aktor juga ada satu bagian penting khusus untuk aktor nah tapi sebetulnya ini tampilan pertama ya dalam paparan saya saya memilih foto ini foto ini juga begitu banyak beredar di media begitu dibagikan di grup Whatsapp gitu dan saya kira foto ini adalah satu foto yang punya komposisi lengkap untuk sedikit lengkap untuk menceritakan bagaimana sebetulnya gambaran di Sungai Malino disana ada sungai air yang tercemar lalu juga ada kehidupan disitu ada manusia dan juga ada sumber pangan kehidupan sehari-hari dan juga ada kehidupan yang lebih luas tentu saja ekosistem dan kawasan hutan yang bukan manusia nah akibat jebolnya tanggul yang diduga oleh tanggul PT Kayan KPUC merusak semua itu merusak kehidupan manusia dan juga yang bukan manusia nah kalau kita tadi sempat diceritakan dari Andri bahwa memang ini bukan cerita pertama kalinya dalam catatan jatam sebetulnya sepanjang 2011 2013 2017 sampai 2021 kejadian serupa selalu terjadi dan kalau kita periksa dokumen di 2017 yang lalu dalam laporan BLH kemudian yang mencatat kualitas air di Sungai Malina waktu itu mereka menggunakan indikator peraturan Menteri Kesehatan Permenkes 492 di tahun 2010 ternyata memang kejadian tanggul jebol di 2017 itu nyata-nyata telah terjadi pencemaran dan kerusakan khususnya kualitas air NTU-nya atau kekeruhannya tingkat kekeruhannya itu 80 kali lipat dibanding yang diperbolehkan itu satu hal dan mestinya kejadian 2021 juga muncul angka itu tapi sampai sekarang pihak PDM tidak bicara soal itu pihak BLH dinas lingkungan hidup kabupaten maupun provinsi tidak bicara soal itu ini soal bukan soal sungai ini soal keselamatan raya ini soal kelangsungan hidup masyarakat sungai di Malinau dan kita tahu bahwa warga Malinau adalah peranaban sungai masyarakat lokal masyarakat dayak khususnya adalah masyarakat yang peradabannya sungai ketika sungai rusak itu merusak tatanan peradaban orang dayak baik kita lanjut Pak Andri Afri slide berikutnya nah ini aku cerita sedikit bagaimana sebetulnya politik hukum agraria nasional pertanahan foto di atas itu sebetulnya adalah foto penambangan KPUC juga tapi di daerah lain ini di provinsi Kalimantan Timur khususnya di desa Mula Warman nah prakteknya di desa Mula Warman KPUC ya ternyata disana punya sejarah yang luar biasa dan punya sejarah menimbulkan daya rusak yang luar biasa sepertinya sekarang desa Mula Warman sudah dihapus dari catatan administrasi Kabupaten Ketika Renegar karena desa tersebut sudah habis ditambang ini kita bisa lihat tidak ada batas antara pemukiman antara lahan pertanian dengan wilayah pertambangan sedikit bicara soal ini kenapa ini menjadi penting karena ini sebetulnya yang menempatkan kebijakan agraria kita dikelola secara serampangan tentu saja karena dari dulu sampai sekarang orang-orang yang tidak dapat membuktikan kepemilikan hak atas tanah yang dianggap tidak punya tanah itu prinsip yang dianut oleh domain for clearing sebetulnya itu dianut oleh Belanda dulu tapi diadopsi oleh Indonesia dan sampai sekarang itu tetap diberlakukan sampailah kemudian di setiap konflik agraria konflik sumber daya alam itu negara selalu hadir sebetulnya jadi aku tidak pernah setuju ada konflik agraria negara tidak hadir negara selalu hadir bagaimana bentuk kehadiran negara adalah mencaplok lahan-lahan sumber hidup warga dengan cara diberikan izin usaha pertambangan itulah bentuk kehadiran negara dalam konflik agraria jadi sejujurnya kita harus bilang bahwa pemicu konflik agraria itu negara dalam konteks memberikan izin dengan ketentuan monopoli negara yang diatur dalam pasal 33 ayat 2 pasal 33 ayat 3 nah padahal kalau kita baca balik sejarah sebetulnya konteks tujuan Indonesia Merdeka itu hanya ada dua sebetulnya dalam konteks agraria yang pertama mengembali melepas penguasaan kolonial Belanda terhadap tanah Indonesia yang kedua kenapa dipilih jadi republik bukan kerajaan untuk melepas penguasaan para raja terhadap tanah untuk apa untuk dikembalikan kepada pemilik sahnya siapa pemilik sahnya rakyat Indonesia kita semua tapi itu digangkanya oleh pejabat publik pengambil kebijakan di republik ini sampai kemudian ya beginilah hasilnya lanjut Bang Afrik nah ini dia kalau kita bicara Malino sebetulnya Malino itu punya sejarah panjang sendiri sebelum jadi kabupaten kalau tidak keliru dulu Malino ini bagian dari kabupaten Bulungan yang sekarang jadi ibu kota provinsi Kaltara tapi sebetulnya Malino ini adalah terbentuk di 22 tahun yang lalu ini Malino dikenal sebagai kabupaten konservasi karena memang luas Malino 92% itu masih hutan masih luas kawasan hutan dan juga Malino itu ada singkatan kalau teman-teman di Kaltar itu pasti sangat familiar dengan sebutan bumi intimung kepanjangan dari semboyan indah tertib makmur unggul itu sangat dikenal di Kaltar apakah itu masih ada sekarang tunggu di kita akan lihat apakah sekarang Malino Kabupaten Konservasi atau Kabupaten Tambang saya kira Kabupaten Tambang lebih mendekati karena ini dimulai oleh jabatan periode Bupati Malino dulu yang namanya Martin Bila itu mendeklarasikan pada 5 Juli 2005 Malino sebagai Kabupaten Konservasi lalu 4 tahun kemudian setelah di deklarasikan ternyata menjamur izin-izin Tambang bertepatan dengan kepala daerah bisa menerbitkan izinnya yaitu terbitnya Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009 yang diusung oleh Partai Demokrat waktu itu SBY berkuasa waktu itu meskipun perubahan Undang-Undang Minerba yang baru kayak Demokrat world out ya itu tidak jadi soal kita tidak akan pernah lupa bahwa penyebab persediaan Demokrat juga menyumbang hal yang sangat besar yaitu melalui Undang-Undang PAN 2009 kita tidak pernah lupa sejarah kelam itu oleh Demokrat dan SBY tentu saja nah lalu selanjutnya ternyata di tahun 2018 dalam catatan Jatam itu ada 4 perusahaan batubara yang beroperasi di Malino dan setelah kita periksa kita overlay lewat GIS dan ternyata hampir seluruhnya 4-4 perusahaan batubara ini ada di Hulu Sungai Malino jadi ketika ada perlindungan kualitas air kualitas tanah dan kehidupan warga merosot itu ya sedikit banyak disumbang oleh bukaan lahan akibat pertambangan di Hulu Sungai Malino gitu dan nama-namanya disini ada Kayan Putra Tamakol BDMS MA AMG dan perusahaan-perusahaan ini terafiliasi erat oleh investor atau keuangan dari Jepang gitu nah JBIC nama banknya lembaga keuangan yang mendanai perusahaan-perusahaan tambang ini dan kalau kita menelusuri juga ternyata batubara juga diekspor ke sana aku ingat betul satu kalimat penting ini dari Tundang Torjata Nasional Merah Johansa bilang begini pengelolaan batubara di Malino sebetulnya itu sangatlah rasis terhadap masyarakat masyarakat lokal masyarakat adat masyarakat bayang kenapa karena pendananya dari Jepang perusahaannya perusahaan lokal batubaranya diekspor ke Jepang dari sebetulnya pengelolaan batubara di Malino itu dari Jepang oleh Jepang dan untuk Jepang ya masyarakat lokal ditinggalkan di situ masyarakat lokal tidak berhak bicara itu kan sangat sangat rasis ya sangat rasis terhadap masyarakat adat di Malino nah bisa kita lanjut ini aku mau menampilkan bagaimana gambaran peta sebetulnya konsesi di hulu Sungai Malino ini teman-teman bisa lihat ya orang-orang sekalian juga bisa melihat semuanya ada tiga sungai kalau dari catatan Jatam itu Sungai Rian ada lagi Sungai Seturan dan Sungai Malino dan Sungai Malino ternyata alurnya paling banyak dikuasa oleh tambang dimana KPUC itu yang bergaris merah luasnya sekitar hampir 5.000 hektare 4.900 lebih penguasaan lahannya dan inilah yang jebol mencemari aliran Sungai Malino jadi sebetulnya kalau kita bicara siapa yang bertanggung tidak perlu butuh pembuktian orang sudah rusak apalagi yang ditunggu baik kita lanjut selanjutnya di slide berikutnya nah ini dia nah kalau tadi ditanya siapa sebetulnya aktor-aktor di Kalimantan Utara aku lebih spesifiknya slide sebelumnya lebih spesifik aktor rejim oligark sebetulnya yang merusak hulu Sungai Malino meskipun mereka ini juga aktor Kaltara tentu saja nah tadi ada empat perusahaan besar itu ternyata terhubung atau terafiliasi dengan para petinggi pejabat-pejabat lokal misalnya PT. AMNK misalnya ini perusahaan Batu Barat di 2017 ini milik Artia Fata Martin siapa dia? ternyata dia adalah anggota DPRD Kalimantan Timur partainya PDS partai Damai Sejahtera dan sempat juga diusung oleh Hanura 2014 sampai 2019 dia adalah anak kandung dari Martin Bila Bupati yang tadi mendeklarasikan Malino sebagai Kabupaten Konservasi lalu diberikan obrol izin tambang emas sawit di waktu 4 tahun setelahnya nah lalu juga ada PT BDMS nah BDMS ini perusahaan di bawah barang multigroup kalau kita periksa dokumen pemegang sahamnya ternyata ada nama satu tokoh penting di Kalimantan Utara itu Udin Hyangyo mantan wali kota Tarakan mantan wali kota Tarakan ketua DPRD Tarakan juga pernah dia juga partai Kander Golkar dan terakhir jabatan Udin Hyangyo ini adalah wakil wakil dari gubernur terakhir di Kalimantan Utara yang kalah di Pemilu kemarin periode 2016-2021 lalu Bupati Janssen Bupati Malino dulu dia itu sekda sebelum jadi Bupati dia itu sekda Malino lalu menjabat sebagai Bupati di saat jadi Bupati apa kontribusi terhadap tambang Pak Janssen ini melolos amdal-amdal empat pulsan batubara yang beroperasi di Hulu Malino amdalnya lolos dan sekarang Janssen itu wakil gubernur terpilih Kalimantan Utara periode 2021-2024 yang terbaru wakilnya Pak Wakapolda dulu Wakapolda sekarang dia keluar dari Wakapolda jadi gubernur terpilih jadi akrab sekali sekarang relasi antara penegak hukum mantan Wakapolda relasi mantan Bupati yang sekarang jadi gubernur Kalimantan Utara dengan bisnis pertambangan keras sekali nah lalu terakhir yang tadi sempat disebut oleh Andri ada nama pengusaha lokal Kalimantan Utara gitu namanya Johan Dallas Money juga kita temukan dalam dokumen akte perusahaan baik yang di Kalimantan Utara dan juga di Kalimantan Timur yang menghilangkan satu desa desa Mula Warman di sana dan dia dikenal sebagai pengusaha kayu dulu lalu ya tentu saja pengusaha kayu punya keterikatan dengan order baru lalu juga sangat akrab dengan hotel sekarang perusahaan perhotelan kalau teman-teman ke Tarakan bisa ada beberapa hotel di Braw juga lalu juga di perusahaan sawit di bawah bendera kerajaan kayaan putra pranama atau sering disingkat oleh KPP jadi orang-orang inilah sebetulnya yang jadi aktor utama perusahaan di hulu sungai malino kita tidak boleh menutup mata asal hal itu baik silahkan lanjutnya kenapa ada relasi yang begitu khusus antara pemilik modal kepala daerah pejabat dan penegak hukum ini sebetulnya bingkainya dibikin oleh Jatam dari dulu bilang ejen politik pilkada disitu kita lihat bagaimana sebuah pasangan calon didesain dan untuk menjadi salah satu kandidat bupati atau wali kota itu setidaknya butuh dana misalnya 20-30 miliar tapi ternyata laporan harga kayaannya hanya di bawah 5 miliar jadi dia butuh ada gap antara kebutuhan dana kampanye sama dana yang dimiliki nah disini pengusaha masuk melakukan ejen begitu juga untuk gubernur 60 miliar setidaknya tapi laporan harga kayaannya 10-5 miliar ke bawah nah disini pengusaha-pengusaha masuk apa tujuan-tujuan pengusaha model-model di kautara tadi kayak John Dallas mana itu tujuannya tidak lebih ada dua yang dari berdasarkan riset yang kita lakukan sebetulnya tujuan dari oligar-oligar lokal melakukan ejen politik kepada kandidat calon adalah untuk yang pertama menghindari redistribusi ketayaan lalu yang kedua adalah menghindari proses penegakan hukum ketika ada pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan jadi selesai itu itu sebetulnya menjadi tujuan utamanya sehingga juga kita bisa lihat dalam narasi-narasi kampanye pemilihan gubernur kaltara baru-baru kemarin digelar gak ada bicara soal daya dukung daya tampung kita uji kita periksa Kalimantan Utara apakah masih layak dijadikan tambang atau tidak atau bentuk-bentuk industri macam apa yang cocok untuk Kalimantan Utara gak ada gak akan disinggungi karena itu adalah sumber keuangan dari para pendana yang melakukan ejen politik tadi lanjut nah kalau sudah seperti itu bagaimana apakah kita punya peluang secara hukum nah peluang secara hukum tentu saja kita punya meskipun kemarin ya ada yang dinas lingkungan dinas SDM Kalimantan Utara Ferdi Tanduklangi dia orang dari Teraja gitu tapi jadi pejabat di Kalimantan Utara nah Pak Ferdi ini bilang begini dia bilang bahwa kita gak punya kewedangan lagi untuk ngurusi tambang karena udah direvisi undang-undang miner saya kira ini pernyataan yang sesat dan menyesatkan kenapa demikian karena sebetulnya secara hukum itu pernyataan Pak Ferdi tidak dapat dibenarkan kenapa karena dalam perubahan revisi undang-undang miner 4 2009 jadi 3 2020 memang benar kebijakan itu ditarik ke daerah ke pusat tapi masih dimungkinkan adanya nanti pendelegasian kewenangan yang jadi soal sekarang itu belum ada aturan turunannya jadi kita belum bisa lihat bentuk pendelegasian kewenangan itu seperti apa ya itu satu hal nah Pak Ferdi lupa melihat bagian itu dia tidak cermat melihat suatu membaca undang-undang ataupun memang ini hanya upaya untuk melepaskan diri dari tanggung jawabnya ini kan kita tidak tahu apa motif Pak Ferdi melakukan itu lalu yang kedua secara etika publik itu tidak dapat dibenarkan apa yang dibilang Pak Ferdi karena seharusnya dia sebagai pejabat publik dia peduli dengan apa yang terjadi di daerah tempat dia jadi pejabat publik dia harus punya empati sedikit sebagai pejabat publik dia seolah-olah tidak peduli orang kehilangan sumber air orang kehilangan pencarian kehilangan sumber pangan ikan kalau memang tidak punya kewenangan misalnya setidaknya dia harus bikin rekomendasi karena dia paling tahu apa yang terjadi di daerah tersebut dia paling tahu penderitaan rakyat di sana tapi itu tidak dilakukan itu kritik pada kepala jenis SDM yang pernyataan sesat dan menyesatkan itu dia tidak punya empati sebagai manusia lalu yang kedua kita harus lihat di PP55 tahun 2010 tentang pengawasan pertambangan nah disitu gubernur menteri bupati itu wajib melakukan pengawasan jadi tidak boleh dilepas tangan disitu ya nah lalu juga di permanen SDM di 26 2018 tentang kaedah pertamanya yang baik itu di pasal 50 secara terang dijelaskan bahwa ketika ada pelanggaran menteri itu boleh menteri gubernur itu boleh menjatuhkan sanksi administrasi ya pencabutan dan ketika kita melihat apa yang terjadi di Malinao mestinya ya tidak pantas lagi diberikan sanksi teguran peringatan tertulis kenapa? karena di Malinao itu kejadian yang berulang kejadian yang berulang mestinya dilakukan tindakan penegakan hukum yang maksimal ya pencabutan izin atau pembekuan ya pencabutan lah seharusnya karena berulang nah lalu di Undang-Undang Lingkungan Hidup itu juga kita bisa melihat ya di pasal 88 ada namanya pertanggung jawaban mutlak dari sebuah korporasi bahwa dia harusnya dia lakukan penegakan hukum tanpa adanya pembuktian kesalahan lalu juga di pasal 94 ada pidana lingkungan hidup yang diatur bagaimana pidana lingkungan hidupnya ya tentunya melibatkan pejabat pegawai undisi sipil TNI Polri ya Polri sesuai dengan ketendakan hukum pidana bagaimana penangannya ada PERMA nomor 13 2016 tentang kata-cara penanganan pidana korporasi korporasi itu ada banyak yang dikenal di Indonesia ada korupsi pencucian uang narkotika dan lingkungan hidup semestinya dengan PERMA ini penegak hukum tidak perlu bingung lagi melakukan bagaimana caranya semua mekanisme diatur di sana yang jadi PR sekarang telah terbunyai PERMA ini adalah komitmen penegak hukum kita Kapolda Kaltara sekarang mau tidak menegak tambang-tambang ini itu yang kita tunggu Pak Kapolda di Kalimantan Utara karena metode tata caranya sudah sangat jelas harusnya tidak ada kebingungan lagi disitu kita nunggu komitmen aja memang itu jadi PR setelah terbunyai PERMA 13 2016 lalu kita juga belum lupa waktu 4 Juli 2017 perusahaan tambang bersama warga itu melakukan kesepakatan di dalam akta notaris kita tahu bahwa kesepakatan yang mereka buat legal secara hukum itu artinya menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya akta sensor vanda nah kalau dalam satu kesepakatan tersebut dinyatakan bahwa kalau keempat perusahaan tadi melakukan pencemaran lagi maka sah maka bersedia untuk dicabut izinnya nah mestinya dilanjutkan di ujian perjanjian itu entah dimintai ke menteri atau lewat penetapan di pengadilan itu harus ditempuh proses itu saya kira oleh warga di Kalimantan Utara yang menjadi korban sungai Malino hukum itu proses harus ditempuh nah lalu yang ketujuh mestinya ada evaluasi dan proses pencabutan izin di hulu sungai Malino karena ini ya dari metode kebijakan harusnya dilakukan kajian apakah masih mencukupi dan kalau secara kasat mata saja saya kira sudah tidak mencukupi dengan daya dukung dan daya tampungnya di sungai Malino ini untuk menampung pambang yang berizin ini baru kita bicara yang berizin ya di Malino juga banyak pambang-pambang yang tidak berizin yang mestinya juga ditegakkan oleh kepolisian tapi ya kita tunggu saja nah terakhir Bang Afrik aku akan kita melihat sebetulnya selain pencemaran di pencemaran kerusakan lingkungan pambang itu sebetulnya banyak sekali pola-pola kejahatan yang mereka lakukan baik dari korupsi perizinan menyembunyikan informasi publik informasi kesehatan kemudian informasi izin pertambangan menggunakan kekerasan kita tidak tahu Andri yang bicara sekarang di Kalimantan Utara kita tidak tahu ancamannya seberapa besar nantinya potensi penggunaan kekerasan tapi penggunaan kekerasan mestinya polisi mengamankan polisi punya tanggung jawab menegakkan hukum polisi tidak boleh kalah sama preman lalu juga ada perampasan tanah kriminalisasi dan pelanggaran merusak posisir kulau-kulau kecil seperti yang diceritakan Andri tadi lalu menyebabkan bencana bukan alami yang terjadi di Malino itu bukan bencana alami itu hati-hati hati-hati pejabat sekitar memframing sebagai bencana alami itu bukan itu bencana industri oleh tambang terakhir terakhir sebagai penutup kalau Kalimantan Utara ini kan apa ya provinsi yang dimekarkan oleh Kalimantan Timur dan saya kira kalau untuk menyelamatkan hutan lingkungan hidup Kalimantan Utara harus berkomitmen sebelum jadi Kalimantan Timur Kalimantan Timur itu sudah 40-an anak yang tewas tenggelam di lubang tambang ini sebagian foto-foto mereka ada yang tenggelam di lubang tambang yang berakhir ada juga yang jatuh ke dalam lubang tambang yang penuh batu bara dan terbakar pada akhirnya ini ini nyawa kita tidak boleh main-main atas hal ini dan saya kira semoga di ASDM tadi gubernur yang baru terpilih punya empati sedikit ketika menangani perkara-perkara tindak-tindak kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup karena itu bicara soal keselamatan rakyat terima kasih teman-teman saya kembalikan kepada Mutia baik terima kasih Bung Jamil tadi sudah apa namanya sudah menyeluruh kompleks sampai detail sekali presentasi yang diberikan oleh Bung Jamil tanpa berlama-lama lagi saya akan langsung ke narasumber yang selanjutnya tapi sebelum saya ke narasumber selanjutnya saya mau mengingatkan untuk teman-teman yang menonton di sosial media maupun melalui Zoom jika ingin mau jika ingin bertanya silakan bisa melalui kolom Q&A atau kolom komentar jika di media sosial nanti pertanyaan itu akan disampaikan akan dioper oleh panitia dan nanti akan dipilih karena waktunya juga terbatas untuk bisa dijawab oleh analis kita namun untuk pertanyaan tidak bisa terjawab nanti juga akan di-share email mungkin dari narasumber yang bersedia untuk bisa langsung bertanya-jawab dengan teman-teman sekalian dan untuk teman-teman media sudah ada press release yang nanti mungkin dari teman-teman panitia mungkin bersedia untuk menyebarkan press release-nya terkait dengan sikap dari JETAM sendiri seperti apa itu nanti minta tolong untuk teman-teman panitia untuk bisa turut menyebarkan ke teman-teman yang sudah hadir di Zoom maupun di media sosial mungkin nanti akan di-upload juga di media sosial atau di website dari JETAM sendiri untuk teman-teman yang sudah bertanya nanti kami akan mengumpulkan lebih dahulu nanti akan ada waktunya untuk Q&A atau tanya-jawab dengan panelis baik terima kasih Bung Jamil atas presentasinya yang luar biasa kompleks luar biasa terinkredasi dan kita jadi tahu ya hubungan antara semua ini dan tadi juga dari segi hukum juga sudah dipaparkan juga oleh Bung Jamil seperti apa kondisinya kita langsung saja karena kita masih punya dua narasumber kita ke narasumber selanjutnya yaitu ada Bang Amatasov dari Terang Asia Berusia Indonesia yang akan bercerita juga bagaimana sebenarnya kerusakan tambang ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Kaltara tapi juga terjadi di Indonesia tidak hanya di satu tempat nah Bang Amatasov nanti mungkin juga bisa menceritakan bagaimana sih sebenarnya kaitan ini terhadap revisi UUM Minerba yang tahun 2019 eh salah tahun 2019 ya benar eh 2020 2020 karena ini ya karena aku jadi kayak oh 2020 ya benar 2020 itu disahkan itu apa sih sebenarnya kaitannya dan kemudian apakah kalau kita berbicara dengan UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan juga di tahun 2020 itu juga akan berpengaruh terhadap kondisi kerusakan tambang yang terjadi gitu oke mungkin Bang Amatasov silahkan ya makasih dan kawan-kawan tadi baik Jamil ataupun dari Usman sudah memaparkan secara detail tapi terima kasih tadi dari mutia pointernya tapi saya ingin menyoroti ini peristiwa di Malinau ini kan bisa kita lihat sebagai salah satu bentuk kejahatan korporasi karena berulang karena berulang dan kemudian kita tahu berlarut-larut juga pertanggung jawabannya tidak jelas jadi bisa saja kita cap itu kejahatan korporasi salah satu kejahatan korporasi yang mau kita tarik sekarang apa sebenarnya polanya dan bagaimana itu apa terjadi di berbagai tempat di Indonesia dan bagaimana dia dimungkinkan tapi mungkin saya ingin menyoroti kembali tadi apa yang disampaikan Jamil dan Usman kejahatannya itu kan pertama dimulai dari penguasaan dari penutupan akses bahkan terhadap sumber daya milik bersama itu yang bisa kita lihat sekarang ataupun perusahaan terhadap sumber daya milik bersama misalnya dalam kasus ini ya sungai sumber air bagi bagi banyak makhluk hidup bukan hanya manusia dan kita kalau misalnya di Malinal juga menjadi air baku untuk PDAM yang akhirnya didistribusikan ke warga lebih banyak lagi jadi pencemaran terhadap sungan Malinal berarti pencemaran terhadap air baku suplai air minum air baku air minum untuk warga seperti itu dampak luas secara luasnya tapi kemudian dia dimulai dari penguasaan dari penutupan terhadap atau akses terhadap sumber daya milik bersama itu yang patut kita sorot nah ini saya mau mengambil dari kawan-kawan jatah misalnya bagaimana sih penguasaan ini penutupan akses terhadap milik bersama ini lahan misalnya kita sorot saja misalnya Kaltim sama Sulteng dua daerah di Indonesia yang luas izinnya lebih luas dari daratan itu saja sudah tidak make sense tapi kita bisa bayangkan bagaimana si korporasi ini atau si industri ini melakukan penguasaan atas sumber daya alam yang kita bilang sumber daya alam milik bersama semua punya akses harusnya terhadapnya itu yang paling pertama patut disoroti dan tambang misalnya di Kaltim jelas mendominasi dan di berbagai tempat lain di Indonesia itu yang paling pertama nah kemudian penguasaan itu tentu punya dampak yang sangat luas dampak yang sangat luas terhadap kehidupan sosial ekonomi dan lingkungan dari masyarakat yang pernah kita kompilasi di bersihkan Indonesia kita misalnya pernah memetakan konflik-konflik agraria yang terjadi di industri batu bara di hulu dan hilir di hulu dan hilir ditambang dan kemudian di POT-POTU di berbagai tempat di Indonesia dimana batu bara tersebut akhirnya dibakar dan dibakar untuk membangkitkan energi walaupun kita tahu mayoritas untuk kebutuhan industri atau korporasi nah kita lihat dari kompilasi tersebut misalnya kalau di Kalimantan kita lihat variasinya terjadi pencaplokan tanah atau lahan kemudian pelanggaran terhadap tata ruang misalnya kemarin yang baru saja akhirnya dimenangkan gugatannya di DMA PT MCM misalnya di Kalimantan Selatan dia berdiri di atas kawasan Kars yang seharusnya dilindungi misalnya seperti itu kemudian pencemaran banyak sekali terjadi kemudian kriminalisasi juga misalnya ada di PT Kutai Energi waktu itu kita 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 kompilasi kita lihat dari tata kawan-kawan kemudian juga banyak yang merusak daerah tangkapan air dan oleh karena itu mengganggu si daur air sebenarnya daur air air yang dibutuhkan oleh kita semua sebenarnya dan kemudian juga tidak hanya merusak daerah tangkapan air tapi juga kemudian dia akhirnya berdampak terhadap pangan terhadap usaha pangan warga juga baik itu untuk pangan ataupun untuk butuhan ekonomi misalnya di CV sangat-sangat perkasa di Kutai Kartanegara kemudian juga penggusuran kampung misalnya penggusuran kampung dan kemudian pencemaran sekaligus menyerbot lahan ada tiga pola itu ditunjukkan misalnya terjadi di daerah PT Kaltim Primakol misalnya di Kalimantan Timur perampasan tanah banyak sekali baik itu tanah ulayat dan kriminalisasi air bersih dan juga akhirnya pencemaran jadi tidak hanya menguasai tapi kemudian dia juga dari aktivitas operasinya dia melakukan perusahaan terhadap sumber daya yang jauh lebih luas cakupannya salah satunya itu tadi melalui melalui air mereka merusak daerah tangkapannya kemudian mencemari dan kemudian dampaknya begitu luas dan sebenarnya kalau kita urut lagi itu bisa berdampak terhadap kesehatan dan lain-lain tapi poinnya yang berikutnya yang ingin saya soroti dan juga mengangkat data dari kawan-kawan jantan efeknya adalah sebenarnya pemiskinan penurunan kualitas hidup sudah lah akses terhadap sumber daya bersamanya ditutup kemudian mereka dipaksa dipaksa berubah dipaksa beradaptasi dari penghidupan mereka semula dan kemudian beradaptasinya secara sulit juga karena misalnya di daerah-daerah tambang kita tahu ya itu mayoritas pada akhirnya dan kemudian jenis pekerjaan pun menjadi terbatas nah ini ada efek pemiskinan juga data dari kawan-kawan jantan menunjukkan 80% dari seluruh wilayah tambang di Indonesia berisiko terhadap ketahanan pangan dan berujung pada kemiskinan tadi pangan sudah terbahas bagaimana lahan pangan warga tercemar ataupun sumber air untuk pengairannya dibelokan atau dikuasai oleh korporasi tapi kemudian juga pencemarannya akhirnya mengganggu si produktivitas si pertanian dan ini akhirnya juga berdapat tentu pada pendapatan masyarakat ada beberapa daerah yang disorot misalnya terjadi anomali di beberapa daerah di mana tambang mayoritas tapi kemudian warganya atau tingkat kemiskinannya juga cukup tinggi ini yang perlu kita perhatikan juga itu dampak berikutnya dan tadi yang disebut Jamil bencana bencana dalam berbagai skala itu terjadi kita bisa bilang bahwa misalnya berdampak pada satu warga pun ya itu bencana buat warga itu atau dalam artian si korporasi atau operasi pertama ini membawa bencana buat warga tapi kita sudah melihat juga bagaimana dia membawa bencana terhadap begitu banyak orang berkontribusi terhadap bencana yang menimpa banyak orang misalnya baru-baru ini kita lihat di Kalso di Kalimantan Selatan misalnya dan dia berdampak sebenarnya lewat berbagai lajur baik secara langsung kerusakan lingkungan mengganggu daur hidrologis ataupun melalui dampak pelepasan karbon dampak perubahan iklim jadi dia berdampak dalam dua hal itu jadi kejahatan korporasi tambang ini dari mulai hulu sampai hilir sebenarnya sudah sangat jelas sangat besar dampaknya sangat merusak dampaknya mulai dari penguasaan kemudian merusak sumber-sumber daya bersama milik bersama yang lain berdampak secara luas kita bicara air kita bicara udara juga tapi kemudian itu pun terjadi di hilir di hilir saat misalnya batu bara itu dibakar kalau kita lihat dari pertama bagaimana misalnya POTU-POTU itu berdiri juga sangat syarat dengan pelanggaran-pelanggaran pelanggaran-pelanggaran hak masyarakat mulai dari perampasan lahan kemudian akhirnya pencemaran dan kemudian itu berdampak jangka panjang sebenarnya karena pembakaran atau emisi atau polusi dari pembakaran itu bersifat kronis bersifat kronis jadi terbangun secara pelan-pelan dan akhirnya menimbulkan dampak kesehatan yang sangat serius bagi warga bahkan baru-baru ini kita tahu kita dibukakan pengetahuan kita bahwa ada hubungan antara polusi yang dilepaskan dari pembakaran batu bara itu dengan bagaimana kerentanan terhadap infeksi COVID poin saya adalah kejahatan korporasi di sektor tambang ini dari hulu hilir begitu luar biasa besar dampaknya begitu luar biasa besar dan dari situ saja sebenarnya kita sudah sudah bisa tahu apa sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai sebagai bangsa ini kita harus segera meninggalkan itu yang paling pertama berikutnya polanya tadi Jamil menarik juga atau kawan-kawan Jatam menarik bagaimana terjadi capture perebutan terhadap pemerintahan terhadap negara ini atau kemudian yang kita lihat juga terjadi capture terhadap regulasi bagaimana regulasi itu dibuat nah ini pola yang sangat penting kawan-kawan Jatam dengan kawan-kawan Auriga waktu itu dengan kawan-kawan ICW dengan kawan-kawan Greenpeace dan beberapa kawan lain waktu itu meluncurkan sebuah laporan corruption disana dibedah bagaimana bagaimana kepentingan bisnis atau korporasi tambang ini masuk terlalu dalam ke dalam ke dalam pada waktu itu melingkupi tim sukses kampanye dan akhirnya kita tahu sama-sama sekarang masuk ke dalam dan dari situ kita tahu terjadi potensi yang begitu besar terhadap state capture dan yang paling utama juga akhirnya bagaimana dia akhirnya dikunci lewat regulasi regulatory capture sebenarnya apa yang menarik dari regulatory capture ini kita bisa berasumsi bahwa ternyata lebih mudah bagi atau lebih murah bagi pengusaha tambang bagi korporasi tambang untuk mengakali atau apa ya atau mengakali pembuatan regulasi ini dibanding melakukan penaatan setidaknya dia taat terhadap berbagai peraturan di Indonesia terkait operasi pertambangan bagaimanapun masih banyak kelemahannya tapi itu menjadi lebih murah itu kenapa dia terjadi kalau kita lihat tadi memutianannya soal bagaimana hubungan dengan undang-undang menyerba kalau kita pilih secara lini masa apa yang terjadi pada waktu itu setidaknya pada konteks pada saat revisi undang-undang menyerba itu dibahas dan disahkan dan yang kejadiannya tidak terlalu jauh dengan undang-undang cita kerja yang kurang lebih banyak memberikan insentif atau kemudahan juga bagi pertambangan kita tahu pada waktu itu banyak perusahaan pertambangan besar korporasi pertambangan besar itu sedang mengalami kesulitan keuangan kesulitan keuangan yang salah satunya didrive oleh hutang mereka yang jatuh tempo yang begitu besar namun di saat yang sama pada waktu itu harga batu bara menurun begitu drastis walaupun secara tren kita tahu secara tren kita tahu harga batu bara ini terus menurun dan secara komparatif dengan alternatifnya boleh kita bilang dengan alternatifnya yaitu energi terbarukan harganya semakin kompetitif dalam artian kita bisa bilang bahwa industri batu bara ini sedang mengalami ancaman serius terhadap masa depannya secara keuangan atau secara secara global itu terjadi dan oleh karena itu revisi Undang-Undang Minerba kemudian Undang-Undang Cipta Kerja bisa kita lihat sebagai sebuah bentuk penyelamatan bail out kalau kita waktu itu namakannya bail out terhadap segelintir korporasi itu dibandingkan dengan tadi pertama kita soroti begitu besarnya dampak negatif yang mereka timbulkan jadi kita bisa secara jelas menilai bahwa pemerintah kita negara kita pemerintah kita tepatnya dalam konteks itu mengutamakan keselamatan korporasi tambang dibanding warga banyak itu yang bisa kita bilang itu yang yang mau saya sampaikan juga jadi dia begitu rapi tersusun dari atas kemudian dikunci lewat regulasi yang memudahkan pertambangan padahal dampaknya jelas begitu luas dan kenapa itu dilakukan kemudahan-kemudahan itu diberikan salah satunya sebagai bentuk penyelamatan terhadap terhadap industri ini sebenarnya industri ini yang seharusnya ditinggalkan nah kalau misalnya kemudian ditanya bagaimana kita bisa mitigasi seluruh potensi kerusakan yang empiris yang terjadi yang tadi sudah diterangkan itu bagaimana mitigasinya sebenarnya paling mudah biar dia tetap di dalam tanah sebenarnya biarkan dia tetap di dalam tanah itu yang paling ekstrim kita sudah tahu bagaimana dampak luar biasa negatif dari operasi pertambangan ini dari pertambangan batubara ini salah satunya utamanya tapi kemudian masih kita gali itu yang secara logika tidak masuk akal betul misalnya dia ada argumen misalnya dia menyubang terhadap pendapatan tapi kita bisa argi juga kita bisa ajukan juga bukti-bukti bahwa sebenarnya kemiskinan malah terjadi di daerah pertambangan dan malah juga boleh kita bilang di drive juga sebenarnya oleh pertambangan jadi untuk membiarkan dia tetap di dalam tanah keep it on the ground untuk tidak digali itu adalah sebenarnya mitigasi yang paling terbaik tentu ada langkah-langkah transisinya dan oleh karena itu harus juga diset sebagai langkah mitigasi sebenarnya semenjak kita tahu dampak negatifnya luar biasa transisinya bagaimana bagaimana daerah-daerah tersebut misalnya bisa beralih secara cepat dan tidak berketergantungan terhadap imusi pertambangan secepat mungkin itu sebenarnya yang langkah mitigasi yang paling penting untuk dilakukan dan harus kita pikirkan dalam skala umum tentu banyak penguatan terhadap regulasi termasuk pengawasan dan penegakannya yang bisa kita lakukan tentu itu bisa bisa kita terus dorong tapi kita juga harus lihat gambar besarnya bahwa apa ancaman yang sedang menerpa kita tidak hanya sebagai warga Kalimantan utara tidak hanya sebagai warga Kalimantan tidak hanya sebagai warga Indonesia tapi sebagai warga dunia itu ancaman si krisis iklim itu sendiri yang didrive juga oleh pertambangan batubara tapi kemudian kan kita melihat misalnya dari kasus Malinau saja hari ini bahwa ada kesulitan ada kesulitan politik ataupun teknis ataupun mungkin ekonomi bagi pemerintah untuk menegakkan peraturan misalnya seperti itu kalau misalnya ada tanggul jebol isinya limbah batubara yang kita tahu setidaknya ada ada logam-logam berat yang jelas berbahaya dan berdampak berdampak serius terhadap kesehatan manusia dalam jangka panjang ini kan harusnya ditindak sangat tegas sangat tegas dalam artian menggunakan prinsip pencemarung bayar dia membayar semuanya membayar kerusakan yang terjadi bahkan sampai harus memulihkan tetapi memang seringkali kita lihat di berbagai kasus tidak hanya di sektor pertambangan tapi di sektor lain selalu ada kesulitan kesulitan politik kesulitan teknis kesulitan pemerintah jadi kesulitan teknis itu seperti ini maksud saya saat dia berurusan dengan bahan berbahaya beracun zat-zat berbahaya berbahacun salah satunya logam berat logam berat yang berbahaya sebenarnya mustahil untuk membersihkannya secara total itu yang paling pertama kita harus tahu oleh karena itu pendekatan pencegahan sebenarnya yang paling harus diutamakan itu yang paling pertama dan dan penegakan hukum juga sebaik jadi salah satu alat bantu untuk itu bagaimana menimbulkan efek jerak bahwa ada konsekuensi dari pencemaran ada konsekuensi dari perusahaan nah itu kan pesan yang tidak ada dalam kasus Malinau dengan hanya rekomendasi ini pesannya tidak kuat pesannya tidak kuat sama sekali tidak kuat bahwa ya bisa kita bilang secara simpel mungkin pemerintah sedang bilang gak apa-apa kok silahkan cemari saja nanti mudahlah paling hanya sanksi administrasi teguran tertulis padahal kita butuh pemerintah kita untuk menyampaikan pesan secara tegas bahwa mencemari merusakan itu tidak apa-apa nah ini sinyal yang harus makin kuat sebenarnya disampaikan oleh pemerintah tapi kemudian betul bahwa step capture ataupun regulatory capture yang mengunci itu menjadi tantangan besar kita betul dan itulah sebenarnya yang bisa juga menyebabkan kesulitan politik bagi pemerintah untuk melakukan penegetan hukum secara tidak tebang pilih itu itu challenge-nya sebenarnya kawan-kawan juga sudah sudah menyampaikan sudah lama bagaimana seruan kita rekomendasi kita agar itu bisa perlahan-perlahan kita tutupi salah satunya kita buka informasi tapi kita tahu itu masih lemah dan masih bisa diperkuat dan masih banyak bolongnya dimana elit-elit masih bisa bermain itu untuk terus diperkuat nah itu yang pertama nah pasca jelas pasca revisi undang-undang minor badan undang-undang cipta kerja potensi apa potensi potensi konflik gitu ya konflik agraria kemudian kriminalisasi dan pencemaran trennya atau proyeknya tentu dapat semakin meningkat tapi itu memang apa ya itu memang bisa kita lihat sebagai kebijakan pemerintah yang 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 sudah jelas tidak bersama rakyat itu yang bisa sudah kita cap gitu dan oleh karena itu harus terus kita challenge gitu ya si 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 pelaksanaannya itu yang pertama nah terkait siapa yang bertanggung jawab sebenarnya disini jelas perusahaan itu sendiri tapi kemudian pemerintah pun harus bertanggung jawab karena mereka yang memungkinkan operasi itu terjadi dan kemudian memungkinkan dengan tidak melakukan penegakan hukum yang tegas gitu ya itu terus terjadi gitu kan dan kemudian juga misalnya tadi menarik Jamil menyeruti soal bagaimana lembaga keuangan internasional gitu ya dari negara lain gitu dari negara lain terlibat juga ini sebenarnya menarik kalau kita petakan aja sebenarnya gitu dari operasi pertambangan siapa saja yang menyokong gitu ya siapa saja yang menyokong kita bisa lihat polanya jadi kan sebenarnya kita bisa bisa lihat siapa yang menyokong kerusakan lingkungan di Indonesia apa agendanya gitu kan itu yang penting untuk kita lihat nah ini sangat menyangkut sebenarnya dengan kedaulatan kita gitu kedaulatan kita terhadap lingkungan kita sumber daya sumber daya milik bersama kita jelas mereka mempunyai tanggung jawab kita bisa bilang itulah yang dinamakan extended producer responsibility gitu atau extended financial responsibility kenapa tidak kita bisa challenge mereka kenapa kalian mendanai perusahaan lingkungan atau perusahaan alam dimana kami bergantung terhadapnya kan seperti itu ini jelas-jelas 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 terjadi kejahatan disitu jadi sebenarnya bisa kita lihat tanggung jawabannya tersebar seperti itu baik itu perusahaan sendiri yang merusak lingkungan tersebut bagaimana kemudian itu dimungkinkan dan dilakukan oleh pemerintah dan siapa yang menyokongnya ketiga pihak itu bisa kita minta tanggung jawab dan jelas mereka punya tanggung jawab terhadap hal tersebut dalam berbagai level mungkin untuk sementara begitu dari saya terima kasih Bangasov terus berulang bahwa sebenarnya ini tuh kejahatan sudah termasuk kejahatan korporasi yang karena dia terus berulang dan apa namanya terus mengabaikan dan bahkan apa namanya ini tidak hanya terjadi di Kalutara saja tapi sudah tindak tanduknya kejahatan korporasi ini juga sebenarnya terlihat bagaimana kerusakan yang berulang ini terjadi yang juga merugikan ya kita-kita lagi itu tuh terjadi berulang-ulang kali dan tidak mendapatkan sanksi yang tegas tadi juga Bangasov sudah apa namanya mengelaborasi bagaimana sebenarnya ini berkaitan dengan krisis juga berkaitan dengan UU Minerba dan juga UU Cipta Kerja yang juga disahkan pada tahun 2020 kemarin terima kasih Bangasov atas pandangan dan elaborasinya terkait dengan kerusakan yang terjadi di Malinau dengan pencemaran yang terjadi di Sumai Malinau dengan kerusakan yang ada di Indonesia pada saat ini bencana yang ada di Indonesia saat ini baik saya langsung saja ke narasumber selanjutnya narasumber terakhir pada diskusi paling kita siang ini untuk teman-teman yang ingin bertanya sekali lagi silahkan untuk teman-teman yang mengikuti diskusi publik melalui Zoom bisa langsung menuliskan di Q&A room Q&A sebutkan dari mana organisasinya namanya dan kemudian pertanyaannya nanti akan kita lempar ke para panelis pada siang hari ini kemudian untuk teman-teman yang menonton lewat media sosial silahkan bisa komen melalui chat komen untuk bisa langsung ke nanti teman-teman yang apa ada di panitia yang di sosial media akan langsung menyerahkan ke saya untuk nanti untuk dibacakan kepada panelis baik saya langsung saja ke narasumber yang selanjutnya baik terima kasih terdengar suara saya baik sudah terdengar dengan jelas sekarang ibu baik ibu tadi kan kita sudah mendengarkan beberapa peparan dari teman-teman ibu terkait dengan kondisi bahkan saat ini terjadi di sungai malinau lalu sanksi yang tadi bersifat hanya rekomendatif seperti itu lalu bagaimana sebenarnya langkah apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh DPDRI dalam kasus tanggul jebol dan pencemaran sungai malinau ini oleh pertambangan batubara mungkin itu bu nanti akan berkembang pertanyaannya silahkan saya coba sedikit memaparkan dengan membagi permasalahan saya share ini ya materi baik mas bisa di ini ya kayaknya harusnya bisa bu bisa mas Afri bisa minta tolong oke kalau tidak bisa saya sudah bu silahkan bisa langsung share oke oke baik sudah terlihat silahkan saya mencoba sedikit mengurai tercemaran sungai malinau ini jadi dari akar masalah diduga kuat kolam pengendapan sorry perkembangan kondisi aktualnya dari informasi yang kami dapat bahwa tim DLH Kaltara bersama Balai Gakum Kementerian LHK telah melakukan pemantauan di lapangan kemudian sedang dilakukan perhitungan kerugian lingkungan dan dijajaki ganti rugi kepada masyarakat ini mungkin mengajak pada Permen LH nomor 7 tahun 2014 DPR RI melalui pahasan Basri sebagai Wakil Ketua Komite 2 telah menyurati Kementerian EISDM Ringkuan Hidup dan Kapolri pada tanggal 10 Februari kemudian kami dapat data juga bahwa Komisi 1 dan 3 DPRD Kaltara mengusulkan adanya pansus pengawasan kegiatan tambang kemudian juga ada sejumlah NGO mendesak tindakan tegas oleh pemerintah dan aparat evaluasi izin pinjam pakai kawasan kemudian akar masalahnya ini kami melihat sorry ini akar masalahnya kami melihat diduga kuat kolam penengendapan settling atau dam penampungan limbah perusahaan jebol sehingga limbah tambang melimpas ke sungai kedua perusahaan lalai mengantisipasi tingginya curah hujan dengan memperkuat ketiga tidak menutup kemungkinan adanya kesengejaan membuka pintu air guna mencegah area kebanjiran ketiga lemahnya ke pengawasan keempat lemahnya penegakan hukum titik kruisialnya adalah kejadian ini berulang setelah tahun 2010 2011 2012 hingga 2017 kemudian air sungai Malino ini juga sebagai sumber air baku PDAM kemudian sungai berperan penting dalam hajat hidup orang banyak ada 14 desa terdampak di Das Malinau Das Mentarang dan Das Sesayap terus kemudian matinya fauna di sungai tergangguin ekosistem dan perubahan aturan pertambangan dan lingkungan seiring revisi Undang-Undang Minerba dan pengusahaan Undang-Undang Cipta Kerja Sekarang pertanyaankah mampukah publik melawan perusahaan raksasa ini saya mau share sedikit kasus akhir tahun di 2014 di Kutai Timur jadi waktu itu jebolnya tanggul di Sungai Bendili yang imbasnya TTS mencapai 4.000 bahkan kami sempat waktu itu saya sebagai Direktur PDM Kutai Timur dan sempat mencapai 6.000 TSS sampai akhirnya kami harus menghentikan operasional dan ini sering terjadi mulai saya menjadi awal menjadi Direktur di tahun 2008 sampai 2014 itu selalu berulang setiap tahunnya sampai dua kali kemudian waktu itu kita mengajak wartawan untuk melihat langsung dengan kami di PDM menyiapkan transportasi untuk melakukan pengecekan di Sungai Bendili nah memang transportasi yang kami siapkan kami memahami bahwa kondisi itu sangat berbahaya oleh sebab itu kami sudah mempersiapkan dengan baik supaya ada kalau tidak salah ada sekitar 10 wartawan lebih yang kami libatkan untuk naik perahu terus kami ke sana tim teknis kami ke sana kemudian melihat langsung bahwa memang ada tanggul melimpah atau jebol atau dibuka dengan sengaja oleh pihak KPC kemudian dibuat video oleh para wartawan termasuk kami kemudian hal ini kami perjuangkan langsung ke kami surati lingkungan hidup kepala dinas lingkungan hidup Alhamdulillah waktu itu memang pemerintah juga mendukung kuat permasalahan itu dan mendukung kami untuk melapor ke lingkungan hidup mengapa kami bilang sangat mendukung karena kepala dinas lingkungan hidup itu adalah mantan dari kementerian lingkungan hidup otomatis sangat membantu kami masuk ke dalam dan kemudian kita mengadakan rapat koordinasi mereka juga menurunkan tim investigasi dan akhirnya sikap eleman pemerintah pusat dan daerah yang begitu kuat sehingga apa namanya akhirnya KPC diberikan sanksi kalau tidak salah mereka harus membayar 11,9 miliar dan itu sudah dibayar oleh mereka tetapi walaupun sayangnya sampai sekarang dana itu tidak pernah turun ke pemerintah kabupaten kota timur tetapi setidaknya sejak kejadian itu PT KPC tidak pernah lagi membuang limbahnya ke sungai bendili jadi kalau saya melihat alternatif solusinya bisa penegakan hukum baik berupa sanksi administrasi perdata maupun pidana kemudian perusahaan wajib merehabilitasi kondisi sungai Malinau kemudian membangun kekompakan elemen pemerintah pusat dan daerah dalam penyelesaian kasus lingkungan memperkuat sinergi pemerintah dan civil society kemudian perbaikan pengawasan dan penegakan hukum sebenarnya mungkin teman-teman di Jatam lebih paham kondisi di lapangan berkaitan dengan penegakan hukum ini karena saya malah mengkhawatirkan ketika kita melakukan tindak pidana saya sebenarnya lebih setuju kepada sanksi administrasi berupa denda karena kalau denda itu mereka mengeluarkan biaya dan langsung walaupun akhirnya di pemerintah Indonesia sendiri kita tidak bisa mendapatkan dana tersebut tetapi itu juga membuat efek jera yang luar biasa tetapi kalau unsur pidana malah saya melihatnya nanti adalah korban-korban yang lemah yang menjadi apa namanya sasaran sasaran dari aparat karena saya juga melihat kalau ini penegakan kasus hukum ini sering terjadi korupsi-korupsi baru di aparat hukum seperti itu yang saya sampaikan dan ada sedikit juga ini pengalaman juga saya pernah mendapatkan masyarakat waktu itu kita pernah berdiskusi langsung dengan masyarakat yang memiliki lahan tambang ternyata ketika terjadi permasalahan hukum mereka yang justru ditahan masyarakat lokal yang justru ditahan kemudian ketika hukum ini terus bergulir di lapangan itu terjadi cooling down kegiatan tambang oleh pihak mereka tersebut ketika sudah ditahan dan hasil apa namanya hasil pindana itu setelah difonis dan masyarakat sudah ditahan tapi ternyata setelah itu ada permainan dari buyer atau dari yang bermain ini dan biasanya orang luar bermain ini bersama aparat mereka bisa goal artinya gini ternyata pendidikan pindana itu hanya di sisi orang yang lemah sedangkan orang yang kuat tetap terus menjalankan aktivitasnya di dalam pertambangan mungkin itu yang saya bisa sampaikan karena kalau dari sisi DPDRI ya saya sebagai PRRI sebenarnya sangat sulit karena kami ketika memperjuangkan undang-undang Minerba pun dalam memberikan pemahaman terhadap teman-teman di komite 2 juga berbeda-beda saya mungkin termasuk yang kontra terhadap undang-undang Minerba tapi sebagian juga termasuk pro jadi akhirnya lebih bersifat cooling down dan saya sendiri pribadi lebih mengambil langkah bersama teman-teman yang kontra untuk melanjutkan ke mahkamah mahkamah MK mahkamah konstitusi dalam menuntut undang-undang Minerba ini dan sekarang mungkin masih dalam proses kami masih menunggu informasi lebih lanjut artinya kalau mengandalkan dari sisi politik lembaga sangat sulit saya terus terang saja sangat sulit karena memang undang-undang Minerba ini punya orang kuat titipan orang kuat yang ada di balik pemerintahan baik saat ini maupun sebelumnya terima kasih mungkin itu yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu sebelum kita menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bermunculan mungkin ada satu pertanyaan yaitu sebenarnya apa ada mekanisme dan fasilitas kebijakan yang bisa didorong oleh DPD sendiri untuk menindak kelanjuti masalah ini secara konkret agar tidak ada lagi pengulangan masalah di kemudian hari tadi kan kita sudah mendengarkan bahwa apa namanya yang sudah dilakukan sejauh ini member koordinasi dengan dinas lingkungan hidup juga sudah menyurati juga meninjau secara langsung juga sudah tapi apa yang dilakukan kemudian atau punya mekanisme apa atau fasilitas kebijakan apa yang didorong oleh DPD sendiri agar kejadian ini tidak berulang ke enam kalinya ke tujuh kalinya ke sekian kalinya gitu iya jadi kalau saya melihatnya kami sendiri lebih mendorong pada sanksi tiga sanksi tersebut administrasi perdata dan pidana tetapi saya melihat bahwa memang harus ada regulasi yang menguatkan dimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini harus satu komitmen dalam penindakan terhadap permasalahan ini agar tidak terulang ini contoh di pemerintah kabupaten Kota Timur sendiri karena pemerintah kabupaten yang sangat kuat KPC itu salah satu perusahaan raksasa yang ada di Indonesia Alhamdulillah kami bisa melakukan berhasil sehingga KPC tidak pernah mengulanginya lagi hanya saja memang kita harus kuat kami harus kuat karena memang waktu itu kekhawatiran adalah intimidasi setelah kejadian itu tapi ternyata itu tidak terjadi itu tidak terjadi karena memang saat itu kondisi politik juga masih apa ya bisa dibilang PT KPC ini terjadi peralihan pengurangan saham oleh Bakri perusahaan Bakri jadi memang waktu itu sehingga kami lebih mudah ketika itu tetapi memang kalau saya melihat kalau berharap saya sendiri berharap sebenarnya ada kekuatan dari Jatom sendiri untuk mendorong pemerintah pusat memberikan sanksi karena kalau kita mengandalkan pemerintah daerah dalam kasus ini dalam kasus ini saya melihat kalau kita mendorong pemerintah daerah malah sangat lemah kalau membaca rekomendasinya jadi saya lebih mendukung adalah bahwa pihak teman-teman di Jatom itu lebih mendorong pada pemerintah pusat karena kalau saya lihat pemerintah pusat tidak terlalu punya kekuatan besar di dalam bisa bertindak lebih baik dibanding kita mengandalkan pemerintah daerah saya pikir seperti itu kalau kaitannya selama ini hubungan kerja DPDRI dengan pemerintah pusat terkait dengan masalah lingkungan hidup sendiri seperti apa ya Bu Alhamdulillah kalau DPDRI sangat baik hubungannya dengan Kementerian Kehutanan Tanda Lingkungan Hidup Bu Siti Nurbaya karena memang secara apa namanya ini apa Bu Siti Nurbaya itu mantan Sekjen di DPDRI di periode 2014 sampai 2019 sorry di periode 2019 sampai 2014 Bu Siti Nurbaya itu merupakan Sekjen DPDRI jadi komunikasi kita dengan beliau sangat baik dan saya pikir saya sempat berbicara cukup keras dengan Kementerian Lingkungan Hidup berkaitan dengan kerusakan lingkungan yang ada di tanah Kalimantan khususnya Kalimantan Timur bahwa ada keprihatinan yang tinggi buat dari saya bahwa ketika saya berangkat melihat dari atas ketika landing di tanah Maluku dan tanah Papua itu masih terlampak hijau sekali tetapi berbeda sekali dengan ketika saya harus turun di tanah Talcel ataupun di Kaltim itu sudah tidak kelihatan hijaunya lagi jadi kemarin berbicara keras bagaimana peran Kementerian Kelingkungan hidup dalam memperbaiki kerusakan lingkungan dan mereka ternyata punya komitmen yang kuat untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang ada di Kalimantan khususnya Kalimantan Baik Ibu terima kasih semoga Ibu juga bersedia untuk menangkap catatan-catatan dan temuan yang ada di diskusi kali ini kemudian untuk melanjutkan ke pihak-pihak terkait seperti KLHK SDM Baik Pemprov Pemkap Malinau termasuk dinas-dinas yang terkait Baik kita langsung saja ke pertanyaan saya sudah banyak lupanya pertanyaannya saya mungkin ada pertanyaan dari Wiwik Unmu penyelesaian seperti apa yang dapat memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat Malinau sekaligus memenuhi rasa keadilan lingkungan baik lingkungan alam dan buatan mengingat kejahatan ini tersistemasi dengan sangat rapi mulai dari pemberian izin hingga sanksi yang jelas yang merupakan rekomendasi dari pemerintah mungkin saya minta Mas Andri untuk menjawab Halo Mas Andri apakah masih bersama saya kalau tidak halo 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 coba diulangi pertanyaan penyelesaian seperti apa yang yang diinginkan oleh masyarakat Malinau baik secara lingkungan juga adil dan baik secara masyarakat juga bisa terpenuhi penyelesaian seperti apa kalau seperti mencari komasi dari teman-teman di Malinau mereka itu itu aja mbak karena cuman seperti penyelesaian ganti rugi mereka ya kan terus karena dampak langsungnya itu tidak terlalu lama gitu anggapan mereka merasa kalau seperti akhirnya sekarang sudah lancar ya kan dan dan sebagainya terus akhirnya karena itu sungai mengalir jadi akhirnya agak jernih sedikit ya kan jadi mereka itu tidak ini jadi tidak merasakan langsung padahal pemulihan sungai itu kan sangat lama kalau menurut kita ya kan jadi tentunya masyarakat sana ya ganti rugi terus seperti nelayan-nelayan minta ganti rugi terus PDM juga begitu tapi kalau seperti dari teman-teman Jatam Jatam Kaltara tetap sesuai dengan kesepakatan kemarin di notaris kalau mereka itu ya siap dicabut iuknya jadi Tuntutan Jatam Kaltara cabut izin PT KPUC dan seluruh tambang di Dasmarino karena selama ada perusahaan di hulu sungai kejalanan ini tetap terulang kembali kemurut kita dan ketika memang ada unsur pidana atau ada dugaan pidana ya jalankan karena kita melihat juga disini ada unsur pidana dan pulikan ekosistem yang ada di sungai Malino kalau dari Mas Andri sendiri menurut Mas Andri ini pertanyaan ada pertanyaan selanjutnya dari Youtube dari Alvin Pranata tadi kan juga sudah ini menganginkan apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat yaitu pemulihan dari sungai Malino sendiri dan diterapkan ya sanksi yang tegas seperti itu ya agar hal ini tidak terang lagi nah mungkin ini juga bisa menjawab pertanyaan apakah ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan itu sudah cukup untuk mengembalikan dan memperbaiki kualitas dari sungai Malino itu sendiri Mas Jauh ini kalau kita dari Jatah Mekalatara pastinya tidak 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 ada ya seperti biasanya lagi karena kalau kita berpikiran begitu lebih baik perusahaan membuang limba aja kalau seperti itu esensinya mereka mereka membuang limbah itu kalau seperti mereka garap limbahnya atau memulihkan limbah itu menghabiskan dana berapa mungkin sekian M tapi kalau ketika dia menggantikan dana ke masyarakat dia menghabiskan dana berapa itu harus dihitung semuanya ketika memang menguntungkan ganti rugi ke masyarakat lebih baik ya ganti rugi aja sama masyarakat jadi sama aja sudah kalau seperti sungai Malino dijadikan tambang toilet di toilet tambang di sungai Malino dijadikan aja sudah toilet mungkin gitu mbak baik terima kasih mas Tandi tadi jelas ya berarti sebenarnya ya sampai sekarang ya belum belum cukup untuk apapun yang diberikan oleh perusahaan bahkan karena ya sungai Malino ini sampai detik ini seperti yang mas Tandi tadi bilang masih menjadi toilet bagi apa namanya perusahaan-perusahaan tambang itu tempat membuang saja dan itu yang akhirnya bagaimana ingin dikembalikan dan bagaimana ingin diperbaiki kualitas ekosistemnya jika ini terus masih terus berlanjut seperti itu ya mas Andri kalau dari Bang Jamil sendiri gimana bang apakah penyelesaian yang menurut Bang Jamil ini adil bagi lingkungan dan juga adil bagi masyarakat oke mulut ya nah baik kalau ditanya dan tentunya yang memberi sanksi itu kan yang berwenang pemerintah atau penegak hukum penegak hukum menjalankan tapi kalau ditanya dan kalau saya sebetulnya dari pemerintah saya akan memberikan sanksi yang tegas penegakan hukum yang tegas tanpa pilihan hukum sebetulnya karena memang hukum itu kan sejatinya untuk menghukum para mereka yang zolim menghukum para pengusaha yang zolim yang menjahati rakyatnya jadi kalau kita periksa dalam konteks malinau sebetulnya baik secara pidana perdata dan apalagi bicara dalam konteks yang lebih luas hak atas manusia hak atas lingkungan pada semua titik itu ada pelanggaran yang dilakukan pada semua titik ada kejahatan yang dilakukan dan itu secara kasat mata dapat dibuktikan nah mestinya penegakan-penegakan pada bagian itu dilakukan seluruhnya tanpa pilihan mestinya tapi lagi-lagi tentunya dalam prosesnya ada banyak tantangan apalagi aku meng-highlight tadi yang diceritakan oleh Mbak Aji yang bilang dalam pengaman di Kutai Timur misalnya dalam penegakan pidana ada korupsi baru ternyata korupsinya tidak terjadi di level pemerintah tapi korupsi di level penegak hukum nah ini satu hal yang penting untuk kita periksa bahwa kita memang harus memastikan mengawal dan termasuk melaporkan juga lembaga-lembaga penegak hukum ke lembaga-lembaga pengawas kalau kemudian dalam prosesnya ada korupsi baru di level penegakan hukum nah yang jelas pada poinnya adalah yang terjadi di Malinao itu yang diceritakan oleh Andri tadi itu hanya yang kasat mata kan kita belum tahu sekarang belum ada kejian seberapa tercemarnya sungai Malinao ada berapa banyak berat di dalam sungai yang terlarut sekarang karena kita lihat secara mata kasar kan kita hanya bisa melihat keteruhan ada berapa banyak kadar TSS di sungai Malinao tingkat keasaman atau seberapa berbahaya sebetulnya sungai Malinao itu terhadap tubuh khususnya tubuh perempuan karena yang paling dekat dengan air paling banyak menggunakan air menyiapkan makan untuk keluarga di rumah dan struktur tubuh perempuan juga rentan terhadap air yang tercemar seberapa berbahaya sebetulnya air itu kepada tubuh perempuan jangan sampai hanya dilihat tingkat kejernihan saja itu hanya satu bagian dari sekian banyak pertimbangan yang layak atau tidak layak suatu air dapat dikonsumsi nah itu mestinya selain penegakan hukum tanggung jawab penelitian tanggung jawab itu juga dilakukan oleh pemerintah secara bersamaan begitu untuk memastikan satu hal yaitu keselamatan rakyat di atas segalanya karena memang hukum terbaik kan hukum yang bisa menjamin kebahagiaan dan keselamatan rakyat secara umum saya kira itu Mbak Mutia oke Bang Jamiah sekalian pertanyaan ini ada pertanyaan dari Youtube dari Alfie Violeta Dewi apakah saat ini ada contoh dari masyarakat di daerah yang dekat dengan pertambangan yang saat ini sudah melakukan transisi ekonomi dan tidak tergantung pada perusahaan tambang nah kalau contoh itu ada banyak ya sebetulnya tapi karena kita sekarang bicara Kalimantan Utara gitu di provinsi sebelahnya yang hancur-hancur oleh tambang Kalimantan Timur itu ada yang dilakukan oleh kelompok anak muda awalnya mereka ini anak kuliahan di salah satu universitas di Samarinda Mula Warman jurusannya bermacam-macam ada perikanan ada pertanian bahkan ada juga sosial politik juga dulu aktif di gerakan mahasiswa gerakan lingkungan hidup tapi kemudian setelah mereka lulus mereka memutuskan untuk pulang kampung tidak jadi PNS tidak jadi pejabat perusahaan daerah jadi mereka memutuskan untuk pulang dan membangun tatanan produksi konsumsinya sendiri karena mereka sangat betul bahwa mereka ini sedang berhadapan suatu industri tambang yang namanya Indominko Mandiri suatu perusahaan tambang yang mendapatkan keistimewaan zaman Ibu Megawati tentu saja petinggi PDIP di waktu Ibu Megawati jadi presiden PT Indominko Mandiri adalah satu tambang yang diperbolehkan beroperasi di dalam kawasan tanah lindung dengan metode open peak mining tambang terbuka ini yang mereka hadapin jadi mereka melakukan upaya pemulihan dimana mereka mulai mengembalikan memori ingatan masyarakat karena mereka itu masyarakat sungai sungai berkelanjutan jadi imajinasi anak-anak mulai diubah pelan-pelan bahwa orang sukses itu bukan bekerja ditambang tapi mampu memenuhi kebutuhan produksi konsumsi dari wilayah sekitarnya mereka membentuk yang namanya kelompok tani muda santan di Kutai Kartanegara dan sekarang itu mereka cukup berhasil sehingga setiap tahun mereka bikin perayaan festival dan festivalnya menarik ketika festival sungai santan digelar itu tidak hanya dari mereka ternyata orang-orang teman-teman mereka yang dari perusahaan tambang juga ikut datang melihat proses pemulihan itu lalu ada juga di Sanga-Sanga Sanga-Sanga juga melakukan hal yang sama kalau di Sulawesi ada di wilayah ramang-ramang itu tingkatannya lebih jauh lagi di ramang-ramang sekarang upaya teman-teman mau menetapkan wilayah itu sebagai wilayah konservasi biar tidak dapat diterbitkan izin lagi dan di Kaltara ini jadi pembelajaran dan juga mestinya kalau Kaltara juga harusnya dapat belajar dari Kaltim bahwa daya rusak pertambangan itu tidak hanya menetap di setempat tapi meluas dan dia lintas generasi maka menjadi penting dari sekarang itu diperhatikan betul-betul jangan sampai Kaltar itu mencontoh Kaltim dalam pengolahan sumber daya tambangnya yang sangat rakus oke terima kasih Bang Jamil tadi sudah memberikan beberapa contoh yang di Kalimantan sangat-sangat juga ada yang benar-benar di beberapa lokasi juga memang diinisiasi oleh anak-anak muda jadi bukan tidak mungkin untuk adanya transisi ekonomi yang tidak bergantung pada perusahaan tambang contohnya bahkan di Kalimantan sendiri yang terkenal sekali banyak sekali perusahaan-perusahaan tambang dan ini adalah anak-anak sekumulan anak-anak muda yang dia bisa melakukan transisi yang tidak bergantung dengan perusahaan tambang baik untuk selanjutnya mungkin saya ke Bang Asho mungkin halo Bang Asho ya mungkin tadi pertanyaan yang itu ya sebenarnya bagaimana penyelesaian yang tepat untuk masyarakat ini apakah Bang Asho punya rekomendasi sebenarnya apa sih yang harus pemerintah daerah lakukan pemerintah pusat lakukan agar tidak hanya mengutamakan dengan si perusahaannya tapi juga mengutamakan keadilan bagi masyarakat dan lingkungan itu sendiri ya terima kasih saya pikir harus kita maknai secara lebih luas dan dalam apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menunggu rasa keadilan yang pasti yang tadi kita bahaskan atau kita uraikan sebenarnya kalau kita hukus kita bisa bilang inilah lingkaran setannya ada yang bilang kutukan terhadap daerah yang kaya sumber daya itu pun bisa digunakan jadi sebenarnya harus dalam kerangka haruslah dalam kerangka apapun haruslah dalam kerangka untuk meninggalkan segera si pertambangan batubara ini sebenarnya itu jangan sampai misalnya satu daerah bergantung sedemikian rupa terhadap pertambangan sampai akhirnya mereka sulit beralih untuk kesejahteraan warganya misalnya bila gagasan itu atau itikan itu ada untuk segera beralih untuk tidak bergantung untuk tidak merusak lingkungan untuk tidak mencemari lingkungan apa rencananya harus dimulai dari situ misalnya bisa bilang kaltara akan bersih dari batubara misalnya pada 2030 2040 misalnya itu bisa karena ada agenda besar itu untuk meragamkan ekonomi meragamkan pemasukan daerah misalnya yang harusnya berbasiskan potensi potensi yang bisa di dimana warga bisa ikut berdaya kan sebenarnya aranya ke situ dan tambang batubara ini jelaskan misalnya tidak seperti itu nah bila misalnya sudah ada gol besar itu atau misalnya pemerintah daerah punya rencana seperti itu maka pencabutan izin itu jadi opsi yang sangat justified karena memang kami mau beralih kami tidak mau bergantung seperti itu karena apa karena misalnya secara empiris memang daya rusaknya begitu besar kejadian terus berulang pengawasan penegakan hukum terbukti sulit oleh karena itu kami milih untuk tidak bergantung dan oleh karena itu kami ambil langkah tegas dari sekarang dan saya rasa itu bisa pada akhirnya nanti secara gradual memenuhi rasa keadilan itu atas apa sebenarnya kan itu rasa keadilan atas apa kan atas penguasaan atas penutupan akses kan sebenarnya itu jadi harus kita tarik panjang atas perusahaan sumber daya milik bersama itu kan sebenarnya yang seharusnya dipulihkan dan dengan pulihnya itu rasa keadilan menurut saya bisa kembali bisa kembali bisa kembali pada warga dan kepercayaan kepada pemerintah bisa terpulihkan pemerintah dan legislatif jadi harus dalam kerangka besar itu juga kita melihatnya menurut saya gitu baik masof jadi ini harus tidak hanya dilihat secara parsial tapi juga dilihat secara holistik bagaimana akhirnya penguasaan kemudian akses itu juga diberikan kepada warga untuk memenuhi rasa keadilan itu sendiri karena kalau kita hanya melihat secara parsial per kasus misalkan kasus pencemaran ini ini juga akan tidak akan secara apa ya secara sempurna memenuhi rasa keadilan namun hanya keadilan semua karena ini hanya dilihat sebagai proses apa namanya konteksnya per kasus gitu ya kurang lebihnya Bang Asas betul mau nambahin dikit jadi integritas itu kan sangat teruji kalau orang gak lihat misalnya gini tarolah kawan-kawan jantam sedang sebut kasus lain sehingga tidak menyeroti malinal itu bukan jadi pembenaran buat pemerintah untuk tidak menangani kasus secara serius jadi di titik itunya sebenarnya harusnya adresnya jadi kita ingin melihat dalam misalnya tindakan tegas pemerintah dalam kasus malinal itu mencerminkan arah besar dari pemerintah di Kalpara bahwa dia ingin menyejahterakan warganya itu menurut saya jadi ini kembali lagi bahwa bagaimana kemudian pemerintah itu mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dan sebenarnya punya andil dalam mensejahterakan masyarakatnya dan dimulai dari ya tidak harus dilihat dulu atau dilakukan dulu oleh pihak lain tapi ya ini kemudian harusnya menjadi tanggung jawab dan secara pengawasan apa namanya pemerintah ini punya apa ya namanya wewenang lebih besar gitu ya orang lebihnya nah dalam rangka itu aku akan ke Ibu Aji untuk menanyakan bahwa bagaimana sih sebenarnya langkah-langkah yang sudah dilakukan DPD RI sendiri untuk menjamin kesejahteraan atau keadilan bagi masyarakat itu sendiri khususnya di Kaltara gitu seperti apa Ibu sebenarnya untuk permasalahan Kaltara ini kita belum bisa membicarakan lebih luas karena kami lagi masa reses sejak kemarin dilaporkan nah saya baru komunikasi dengan pahasan Basri karena waktu itu beberapa waktu yang lalu Bang Merah menginformasikan permasalahan ini kemudian saya tindak lanjutkan tindak lanjutkan ke pahasan Basri kemudian beliau langsung menulis surat kemudian tetapi untuk dibahas di dalam suatu apa namanya sidang rapat komite 2 kami belum melakukan karena memang di saat ini kami masih masih masyarakat SSAI masih berada di daerah dan pahasan Basri juga masih ada di daerah tetapi tetapi hasil hasil perhidungan tersebut dan bila tindak lanjutnya kami belum mendapatkan informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup harapannya akan diberlakukan seperti PT KPC SSAI sudah menginformasikan juga kepada Pak Hasan Basri bahwa PT KPC pun pernah mendapatkan denda yang cukup besar dengan masalah ini dan akhirnya tidak terulang lagi hanya saja kita masih menunggu karena beliau berpesan seperti itu kita tunggu dulu hasil dari investigasi mereka di lapangan baik terima kasih terima kasih para panelis dan para peserta diskusi pada siang hari ini tidak terasa sekarang sudah menunjukkan waktu jam 13.00 waktu Indonesia Barat 14.00 waktu Indonesia Tengah sehingga kita sebenarnya sudah telat 15 menit dari waktu yang harus ditentukan jadi untuk teman-teman yang masih belum puas untuk pertanyaannya belum terjawab silakan untuk bisa kemudian komen di Instagram atau direct message atau email bisa saya yakin teman-teman Bung Merah Bung Jatam dan teman-teman Bung Jamin maksudnya dan teman-teman di Jatam akan dengan senang hati untuk menjawab dan tentunya Bu Aji juga melalui media sosialnya juga akan merespon dengan cepat ya Bu ya terkait dengan keluhan-keluhan misalkan ada warga yang mengaluh tentang dampak apa namanya tambang lainnya seperti itu sebelum saya tutup mungkin ada closing statement buat teman-teman panelis mungkin saya akan mulai dari Mas Andri kalau kita dari Jatamukal Latara paling tidak seperti harapan sama dengan harapan dengan teman-teman di pusat bagaimana kalau seperti Kalutara itu tidak mau tidak mau atau harusnya bercerimin dengan Kalimantan Timur karena kita melihat sendiri daya rusaknya seperti apa sekarang di Kalimantan Timur terus apa yang bencana apa yang terjadi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan dan itu semua sebagai sebagai kaca buat Kalimantan Timur jangan sampai mengikuti kakak-kakak tertuanya terima kasih terima kasih Mas Andri jadi jangan sampai kemudian Kalutara menjadi wilayah yang kemudian terdampak bencana yang besar lagi jangan menunggu sampai bencana itu terjadi baru akan melakukan sesuatu yang serius seperti itu ya Mas Andri terima kasih kemudian Mas Bung Jamil silahkan Bung Jamil untuk classic statement terima kasih teman-teman nah sebagai closing statement sebetulnya dalam kita harus jujur melihat Kalimantan Utara apa yang terjadi apa yang terjadi di Sungai Malinau oleh PT KPUC begitu itu hanya satu bagian kecil sebenarnya dari begitu banyak daya rusak pertambangan yang terjadi di Kalimantan Utara dan Indonesia khususnya dan celakanya lagi dalam proses tersebut nyata dan terang telah ada kejahatan tapi tidak ada pedagakan hukum sampai sekarang malah yang terjadi dalam prosesnya terjadi pelanggaran hukum pelanggaran hak-hak yang lain oleh warga Kalutara khususnya yang pertama warga Kalutara tidak mendapatkan hak atas informasi sejauh mana sungai Malinau tercembar dan sejauh mana berbahaya bagi tubuhnya lalu yang kedua warga Kalutara kehilangan hak untuk mendapatkan akses terhadap air bersih terhenti ada pelanggaran lagi yang ketiga warga Kalutara kehilangan sumber pangannya tentu saja ikan di dalam sungai itu terlanggar jadi satu kejahatan korporasi sebetulnya itu menimbulkan banyak pelanggaran pelanggaran yang lain yang sampai sekarang menurut saya itu luput dari pengamatan media atau mungkin juga lepas dari atau di di framing memang seolah-olah hanya berubahnya warna air sungai itu itu satu hal gambaran kita harus jujur bicara pencemaran oleh sungai Malino ini nah lalu yang kedua terkait oleh dengan pejabat pemerintah disana oleh penegak hukum Kapolta Kalutara Kepala Dinas Lingkungan Hidup SDM setidaknya punya sedikit empati kepada masyarakat korban aku menggersebawahi Kepala Dinas SDM Kalimantan Utara Pak Ferdi Tanduk Langi dengan gampangnya bilang kita gak punya kewenangan lagi karena udah pindah ke ke pemerintah pusat tidak boleh begitu sebagai pejabat publik semestinya ya dia harus menunjukkan sedikit empati meskipun kita tahu kalau kita percaya ternyata Pak Ferdi itu warga atau raja sebetulnya dari Sulawesi yang menjabat di Kalimantan Utara nah itu hal yang kedua lalu hal yang ketiga aku mau bilang mestinya penegakan hukum dilakukan prosesnya ditempuh dan satu hal yang menarik perusahaan di hulu sungai Malinda seluruhnya sudah berjanji tidak akan mencemari kalau mencemari bersedia untuk dicabut izinnya saya kira proses itu harus ditempuh dan dilakukan penegakan hukum dengan sebaik-baiknya karena sebelum seluruh sungai pedas sungai Malinda ataupun seluruh Kabupaten Konservasi Malinda takluk jadi wilayah pertambangan saya kira itu terima kasih terima kasih Bung Jamil atas statementnya closingnya yang tegas dan lugas dan terarah gitu ya mungkin langsung saja saya ke Bung Asaf ya mungkin yang perlu diingat pencemaran terhadap sumber air ini kasusnya tanggul jebol itu tidak terjadi hanya bila tanggul jebol si kebocoran-kebocoran itu sangat mungkin terjadi walaupun tanggul tidak jebol jadi pencemaran itu sangat mungkin terjadi walaupun tanggul tidak jebol itu yang pertama jadi maksud saya yang baik sebenarnya untuk dilakukan adalah tentu tindakan yang tegas setelah kejadian ini cabut bahkan sudah bersedia sudah berjanji ya cabut saja tapi kemudian juga melakukan audit terhadap tambang-tambang lain yang beroperasi itu yang pertama karena karena begini ini kesempatan sebenarnya ada kesempatan untuk untuk Kaltara berbuat apa ya atau berbuat atau menyampaikan gagasan gagasan bahwa gitu ya bahwa kita tidak ingin bergantung pada bantu bara pertama karena daya rusaknya yang begitu hebat dan karena itu gagasan untuk apa ya untuk segera bertransisi dengan plan plan BTO nya sebenarnya itu yang bisa digagas mungkin ini sekalian ini ke Bu Aji gitu ya ngitip gitu jadi kita sedang butuh gagasan dan kawan-kawan gimana kita bisa keluar dari situasi terus-terusan darurat inilah gitu ya kita tahu misalnya sekarang berbagai insentif untuk operasi tambang digelar gitu ya baik itu dengan revisi undang-undang minorba ataupun omnibus cita kerja gitu secara fiskal pun misalnya royalti 0% tidak ada pesan kuat misalnya oke kita mau tambang tapi gak lama-lama dalam artian kita tahu dampaknya begitu besar oleh karena itu kita sajikan pajak dan segala macam yang besar kita harus desain ini gak murah operasi ini karena memang daya rusaknya besar nah kita sedang butuh gagasan itu sebenarnya dan menurut saya kalau Kalpara bisa muncul dengan gagasan tersebut bagaimana kita bisa tidak bergantung dan bagaimana kita bisa keluar dari industri ekstraktif yang merusak ini secara cepat itu akan sangat menarik sebenarnya akan sangat menarik sehingga si tindakan tegas itu berada dalam kerangka itu tindakan tegas terhadap PT KPUC ini berada dalam kerangka itu bahwa Kalpara ingin tidak bergantung kepada batubara yang daya rusaknya besar dan merencanakan bagaimana dia akan berpindah gitu ya baik itu secara ekonomi sosial maupun budaya dari cengkraman industri tambang batubara itu terima kasih terima kasih terima kasih Bang Assov atas paparannya dan atas closing statementnya tadi udah mengetahui bagaimana mungkin ini udah saatnya bahwa udah secara masalahnya sudah terlihat nyata dan solusinya pun ya harus terlihat jelas gitu ya bagaimana akhirnya transisi ini dan saatnya lepas kebergantungannya mulai harus dilakukan sekarang seperti itu terima kasih Bang Assov dan untuk terakhir closing statementnya Bu Haji silahkan baik terima kasih jadi sebenarnya saya agak menyambung dengan Bang Assov tadi karena memang saya akan menyinggung masalah apa namanya energi terbarukan jadi kita memang saya sendiri pribadi tidak mendukung tambang saya berbicara melalui komite sering berbicara di komite dua bahwa saya akan fokus kepada pertanian saya tidak ingin saya tidak akan mendukung tambang oleh sebab itu saya sangat berharap ke depan tambang itu semakin lama semakin tidak ada tetapi kita juga harus mempertimbangkan ekonomi kerakyatan yang ada di masyarakat jadi saya berharap nanti ke depan pemerintah sudah mengkaji memang ini dalam kajian dan kami juga akan melakukan penyusunan draft rancangan undang-undang mengenai energi terbarukan dan ke depan kita berharap bahwa nanti yang menggantikan pertambangan ini adalah energi terbarukan energi terbarukan ini kan banyak tidak hanya dari sisi apa namanya pemanfaatan limbah-limbah sampah atau limbah-limbah kayu pun bisa menjadikan sumber energi terbarukan mungkin itu saja statement terakhir saya terima kasih baik terima kasih semoga apa energi terbarukan keinginan energi terbarukan menjadi langkah nyata untuk segera melakukan transisi dan berhenti bergantung kepada sumber-sumber tidak terbarukan terbarukan seperti batubara ya khususnya di Kaltara terima kasih Bu Haji atas kesempatannya untuk mengisi diskusi publik pada hari ini dan saya ucapkan terima kasih juga kepada narasumber yang lainnya para panelis terima kasih kepada Bung Andri Bung Asok Bung Jamil Bu Haji juga sudah menyampaikan berbagai perspektif menyampaikan pandangannya dan keahliannya dan termasuk apa yang sudah dilakukan apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan semoga diskusi publik pada hari ini akan dirangkum akan disampaikan kemudian oleh Bu Haji untuk kemudian disampaikan ke pihak-pihak terkait ke KLHK ke dinas terkait dan ke pemerintah daerah untuk bisa lebih tegas lagi untuk menindak bahwa ini sudah saya balik lagi ke judul diskusi publik kali ini ini sudah merupakan kejahatan korporasi karena sudah berulang kali dan efeknya akan terus membesar dan berdampaknya akan lebih luas dan jangan sampai kemudian hal ini menjadi bencana yang kemudian akan membesar baru ditindak dan diambil langkah serius jadi harus mengambil langkah serius dari sekarang terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah hadir lewat Zoom meeting dan teman-teman yang sudah memantau lewat sosial media kami tunggu jika ada komen-komen atau berita-berita terkait silahkan bisa langsung mention di media sosial dari Jatam atau langsung mention dari media sosial dari teman-teman narasumber yang ada datang pada siang hari ini saya mutia mohon maaf apabila selama acara banyak kesalahan kata dan saya pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh